assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di diabeb channel kali ini kita mau membuat tutorial sederhana yaitu tentang menghapus oil chain pada motor alnu scoopy jadi keluaran terbaru nah ini bisa dilihat oil chain nya dia ada nah untuk cara menghapusnya nah sebelum kita hapus atau sebelum kita reset apa sih oil chain ini jadi oil chain ini dia jadi bila mana motor ini sudah mencapai 1000 km nah si oil chain ini dia bakal muncul ya Nah seperti gini tulisannya nah bakal muncul jadi untuk mengingatkan kita sudah waktunya melakukan pergantian oli nah ketika sudah diganti oli lalu di reset kembali nah nanti dia bakal muncul lagi pada saat kita mau atau sudah waktunya lagi untuk melakukan pergantian oli kira-kira seperti itu nah ini kan sudah disetting standar pabriknya ya jadi belum diset maksudnya belum disetting masih standar pabriknya biasanya untuk standar pabriknya dia sudah atau 1000 km kalau tidak salah nah nanti tergantung teman-teman kalau misalkan mau diganti atau mau disetting masalah aturannya 1000 km atau 1500 2000 atau 2500 kira-kira seperti itu tergantung juga pemakaian di teman-teman nah langsung aja ya kita menghapus oil chainnya jadi pertama-tama kita kunci kontaknya kita open dulu nah kita matikan ya lalu setelah itu perhatikan disini dia ada tombol ya Nah tombol ini sama temen-temen di tekan saja nah sudah di tekan lalu di kunci kontak maaf maaf belum connect lalu di kunci kontak di on-in ya Nah tunggu sampai oil chainnya dia hilang nah oil chainnya sudah hilang ya jadi cara menghapusnya seperti itu jadi kunci kontak di open lalu di tekan ini nah lalu sambil di tekan terus di tekan lalu di kunci kontaknya di on-in Nah untuk cara perisiatannya atau cara penghapusnya seperti itu kira-kiranya untuk cara mengaturnya Insya Allah nanti di kesempatan di lain kesempatan kita bakal video-video kan yang lengkap atau yang detail tentang trip 1 trip nah seperti gini nih nah untuk f-raig nah ini total kita kembali ke total ya Nah kalau misalkan eh tadi posisi jangan di trip ya di total jadi total itu keseluruhan dari mulai pertama ini turun motor sampai sekarang jaraknya sudah mencapai sekian nah untuk trip ini untuk cara menghapusnya di tekan saja kita hapus saja ya nah ini sudah kembali posisi 0 dan efeknya tuh nah ini juga posisi ke 0 efeknya juga kosong ya kita kembali ke total ini ya untuk masalah jam ini sudah sesuai sama jam sekarang seandang kurang oke mungkin segitu aja dulu video atau tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat apabila ada pertanyaan sekarang nanti bisa tulis di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!